Kodim 0907 Kota Tarakan kembali menerima vaksin sebanyak 300 dosis. Sebelumnya 140 vaksin diketahui sudah disuntikan, dan sisanya digunakan pada selasa 8 Juni kemarin. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letkol Infanteri Eko Antoni Chandra mengatakan, pihaknya pada selasa lalu merealisasikan kurang lebih 160 dosis vaksin bagi keluarga anggota TNI AD. Letkol Infanteri Eko Antoni Chandra menjelaskan, saat ini sudah ada 102 orang yang mendapatkan vaksinasi dari keluarga besar TNI seperti Persit serta para anak-anak personilnya untuk di hari Senin lalu. Hanya tinggal 11 personil yang belum divaksin dengan alasan kesehatan dan juga ada yang dinas di luar kota. Dan dimenjelaskan untuk pensiunan TNI sudah keseluruhan selesai divaksin. Sampai saat ini yang sudah menerima vaksin 102 orang bisa dibaksin karena yang bersangkutan sudah di luar, ada juga yang penempatan persyaratan kesehatannya juga memikinkan tembanya. Tui Muhammad melaporkan